Intro Apa kabar Konco Web TV? Jumpa kembali bersama Yuyun dalam Marta Media hari ini. Tiga berita terbaru akan Yuyun sampaikan beberapa menit ke depan, dikutip dari Wonosobo Express. Jangan lupa subscribe dulu, official Wonosobo TV. Berita pertama, di amuk api, 85 kios di pasar sapuran ludes jadi abu. Pasar penampungan sapuran Kabupaten Wonosobo Selatan terbakar pada Rabu 18 Januari tahun 2023 sekitar pukul setengah 10 malam, sebanyak 85 kios atau lapak menjadi arang. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut, namun penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kepala Pelaksana BPWD Wonosobo, Bambang Triyono, mengungkapkan bahwa api pertama kali dilaporkan oleh warga pada pukul 21.00 lebih 20.00 waktu Indonesia Barat dan telah membakar 7 kios di sisi selatan pasar. Menurutnya, untuk mengendalikan dan memadamkan api, sebanyak 10 mobil damkar dari Wonosobo, banjar negara, dan temanggung diturunkan, ditambah dengan 2 mobil suplai dari BPWD Wonosobo. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Wonosobo, Bagio Sarastono, mengatakan jumlah pedagang atau lapak yang ada di penampungan sekitar 1.000 lapak. Sedangkan, terdampak kebakaran total sebanyak 85 lapak di sisi selatan, namun ada 15 lapak yang kosong. Dijelaskan, kerugian yang dialami atas musibah ini secara pasti belum bisa ditaksir, harus menunggu hasil dari tim identifikasi dan dari Polda Jawa Tengah. Ketua Paguyuban Pedagang Setempat, Suharyono mengatakan, dengan adanya musibah ini, para pedagang berharap untuk segera dipindah ke lokasi pasar yang baru, yang sudah selesai pembangunannya. Berita kedua, tertutup longsor, jalur Kepil Bruno, Lumpu. Jalur Wonosobo-Pruorejo via Bruno, kilometer 9, Lumpu, menyusul longsor yang menutup badan jalan di desa Jangkrikan, kecamatan Kepil. Longsor sepanjang 15 meter dengan tinggi 20 meter berasal dari tebing di pinggir jalan provinsi, akibat dari hujan deras lebih dari 3 jam. Pusudalob BPBD Sabarno Mondleng mengungkapkan bahwa longsor yang menutup jalan provinsi di desa Jangkrikan, kecamatan Kepil, sepanjang 20 meter membawa material batuan, lumpur, dan kayu. Longsor terjadi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, longsor dipicu oleh hujan deras yang menerpa wilayah kecamatan Kepil lebih dari 2 jam, sebab tidak jauh dari lokasi longsor terdapat air terjun yang airnya tengah meluap hebat. Warga yang melihat kejadian tersebut tidak berani untuk melakukan pembersihan lokasi lantaran berpotensi terjadi longsor susulan. Pihak BPBD langsung berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti DPUPR, pihak kepolisian, TNI, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, bina warga provinsi, relawan, dan komunitas untuk menyingkirkan longsor dan membuka akses tersebut. Akses jalan perlu dibuka secepatnya karena menjadi jalur utama ekonomi dan sosial warga setempat dan antar kabupaten. Upaya lain yang dilakukan yakni melakukan pengalihan jalur lalu lintas alternatif kepada pengguna jalan yang melintas. Sedangkan untuk menyingkirkan material, mendatangkan alat berat dari bina marga provinsi serta mobil penyemprot air untuk membersihkan material lumpur. Beralih berita ketiga, PPID harus tingkatkan kualitas pengelolaan informasi. Pemerintah Kabupaten Wonosobo membuktikan komitmennya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang ditandai dengan apresiasi dari Komisi Informasi Publik Jawa Tengah bahwa penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Wonosobo menuju informatif. Kepala Diskom Info Wonosobo, Fahmi Hidayat, dalam arahannya menjelaskan bahwa dampak dari level informatif sangatlah besar bagi dunia usaha, investor, dan lembaga pers. Untuk itu, PPID pelaksana Wonosobo diminta memaksimalkan kualitasnya dalam pengelolaan website dan media sosial, mengingat keterbukaan merupakan salah satu mandat reformasi tahun 1999 yang harus bisa direalisasikan. Sementara itu, Kepala Bidang Informatika Diskom Info Wonosobo, Sugeng Riyadi, menambahkan capaian SPBE Pemkep Wonosobo di tahun 2022 masuk kategori baik, meskipun capaian indeks angkanya masuk kategori sedang, karena terdapat indikator penilaian tambahan yang belum bisa dipenuhi sehingga mengurangi bopot penilaian. Sedangkan Kepala Dinas Informasi Komunikasi Publik Diskom Info Wonosobo, Aldiana Kusumawati, menambahkan pihaknya selama kurang lebih 2 bulan ke depan akan fokus membenahi perbaikan layanan informasi, penyusunan daftar informasi publik, perbaikan kelembagaan PPID pembantu, dan pemutakhiran informasi berkala di media sosial.